Hai assalamualaikum bos bagi ini kegiatannya motong ini ya batang singkong jadi persiapan penanaman batang singkong di lahannya nah ini lahannya itu masih banyak pakai sapi jadi ini batang singkongnya nah jadi ini kita lihatkan ya nah ini batang singkong harus posisi lurus ya antara mata batang singkongnya nah ini batangnya singkong jadi yang pertama kita buang ya segini kita ambil bibit yang tua yang mata tunasnya bagus jadi nah seperti ini kita potongnya nah ini udah jadi untuk yang atas ini khusus mata tunas jadi bawahnya nanti yang nancop ke tanahnya untuk pemotongan kita menggunakan golok sprangnya ya Iya Oke kita pilih batang terbaik yang akan ditanam ya seperti ini ya kita ambil batang lagi kita lihat lagi cara pengotongan ini membacakannya manual menggunakan sapi ini hasilnya ya kita lihat ini membacakan lah bahannya masih manual menggunakan sapi jadi tidak menggunakan mesin nah ini ya nah ini seperti yang kita lihat ini kita lanjut lagi untuk cara pemotongan ya tetap harus kita besarkan mata tunas dengan yang di bawahnya karena apabila penanaman terbalik itu nggak bisa ya jadi mata tunas harus menghadap ke atas ini bekas bonggol yang lama ini dibuang sebenarnya bisa ditanam cuma karena stok batang singkong melimpah jadi tetap kita buang ya 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 oke itulah tutorial cara pemotongan batang singkong untuk ditanam di lakan semoga 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 tutorialnya bisa membantu itu sahabat saya akan mengaik tudo sahabat semuanya yang belum pernah yang belum pernah bercocok tanam singkong selamat menikmati